Perumahan Rosdale Batam Center dipadati oleh masyarakat yang hadir untuk berbuka puasa bersama di kediaman Wali Kota Batam Muhammad Rudi. Dalam acara ini, turut hadir jajaran SKPD Kota Batam dan instansi-intansi pemerintah lain yang ada di Kota Batam serta beberapa tamu undangan. Wali Kota Batam juga mengundang 500 anak yatim piatu dari beberapa yayasan panti asuhan. Dalam kesempatan ini, Rudi juga memberikan santunan kepada mereka. Rudi mengatakan acara buka puasa bersama ini merupakan acara rutin yang dilaksanakan setiap tahunnya. 500 sih, tapi yang datang mungkin 7-800 ada, sehingga ada yang terhutang. Nanti akan kita selesaikan. Acara buka puasa bersama ini diakhiri dengan sholat rawi berjamaah dan temu ramah bersama Wali Kota Batam dengan masyarakat yang hadir di kediamannya. Tim Liputan Klas 7 menginformasikan. Tim Liputan Klas 8 menginformasikan.